Selamat datang di channel Jagad Edukasi Pada kali ini kita akan membahas Tentang rangkuman materi PAI Atau Pendidikan Agama Islam Kelas 7 Curriculum 2013 Bab 11 Tentang Hijrah ke Madinah Sebuah kisah yang membanggakan Sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe Dan mari kita mulai Yang pertama kita akan membahas itu Sebab-sebab Rasulullah Hijrah Nah Setelah Nabi Muhammad SAW Berdakwah secara tahan terangan Hantaman dan siksaan dari kafir Quraish Semakin meningkat Pertahun-tahun Nabi Muhammad SAW Menyerukan Islam di Mekah Tetapi hasilnya hanya sedikit Yang mengikuti ajarannya Pada saat Nabi Muhammad SAW Membutuhkan dorongan dan motivasi Justru dua orang yang paling dekat dengan beliau Yaitu Siti Qadija dan Abu Talib Berpulang ke Ramatullah Dalam waktu yang hampir bersamaan Nah Di tengah Kesedihannya Nabi Muhammad SAW Mengalami peristiwa luar biasa Yaitu Islamiraj Nah Peristiwa tersebut Pada tanggal 27 Rajab 621 Mesehi Pada peristiwa ini Allah menunjukkan Tanda-tanda keagungan Dan kekuasaannya Sebagai penghibur Bagi Nabi Muhammad SAW Yang sedang dirundung kesedihan Pada peristiwa ini Pula Nabi Muhammad SAW Menerima perintah salat 5 waktu Dalam sehari semalam Nah Setelah peristiwa Israq Miraj Nabi Muhammad SAW Meneruskan dawaannya Dan mengambarkan peristiwa yang dalaminya Kabar tersebut Membuat kafir kuras Menganggap Nabi Muhammad SAW Telah melakukan pembohongan Dan mereka semakin gencar Untuk berusaha Membunuh Nabi Muhammad SAW Setelah Allah SWT memerintahkan Untuk hijrah Maka Nabi Muhammad SAW Pun melakukan hijrah Ke Madinah Yang B Berita gembira Dari kota Yasrib Nah Awal kisah ini Berpula ketika Tahun 620 Mesehi Nabi Muhammad SAW Bertimbun dengan 6 orang Yasrib Dari kabilah Khazraj Yang berziarah Ke Mekah Dalam pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW Mengajak mereka Untuk memulai Islam Dan mereka Menyambut baik Ajakan tersebut Dan menyatakan Masa Islam Pada tahun 622 Mesehi Dan 622 Mesehi Semakin banyak Orang-orang Yasrib Yang datang Untuk memulai Islam Dalam dua kali Perjanjian yang terjadi Nabi Muhammad SAW Mendapatkan kesan Bahwa Islam Dapat berkembang Pesat di Yasrib Nabi Muhammad SAW Memerintahkan Para pengikutnya Untuk hijrah Ke Yasrib Secara semenisibunyi Sementara Nabi Muhammad SAW Sendiri tetap Bertahan di Mekah Bersama Abu Bakar Dan Ali bin Abi Talib Rencana hijrah ini Terdengar oleh Kaukafir Quraish Dan membuat Rencana untuk Membunuh Nabi Muhammad SAW Karena khawatir Islam Berkembang pesat di sana Quraish lantas menyuruh Para pemuda Untuk mengempung Rumah Nabi Muhammad SAW Karena khawatir Akan lari Pada malam harinya Nabi Muhammad SAW Memisikkan kepada Ali bin Abi Talib Supaya memakai selimut Beliau Dan berbaring Di tempat tidurnya Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW Dapat keluar Dari rumahnya Dengan selamat Tidak lama Setelah Nabi Muhammad SAW Meninggalkan rumahnya Para pemuda yang menjaga Terbangun dari tidurnya Dan masuk ke rumah beliau Penuh napsu Untuk membunuh Akan tetapi Mereka tergajut dan kecewa Karena hanya mendapati Ali bin Talib Yang sedang tertidur Semua ini Terjadi hanya karena Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang C Perjalanan hijrah Rasulullah SAW Nah Menjelang larut malam Nabi Muhammad SAW Menuju rumah Abu Bakar Dan mengajaknya Hijrah ke Bandina Mereka menuju Arah ke selatan Ke arah Gua Sur Jalan tersebut adalah Jalan yang Tidak mungkin Dilewati manusia Selama 3 hari 3 malam Mereka berdua Sempat bersembunyi Di Gua Sur Pada hari ketiga Mereka melanjutkan Perjalanan ketika Sudah yakin Aman dan tenang Orang Qures Yang menyedari hilangnya Nabi Muhammad SAW Mengeluarkan Sayembara Yang isinya Adalah Barang siapa Yang mendapatkan Nabi Muhammad SAW Hidup atau mati Akan diberi hadir Yang sangat besar Dan jabatan yang tinggi Hal ini Membuat semua orang Tertarik termasuk Surai bin Malik Maka Suraka bin Malik Mendatangi tempat beliau Dan berusaha Untuk menangkap beliau Namun Setiap kali Dia berusaha Mendekati beliau Kudanya selalu Tersungkur Dan terjadi Sebanyak 4 kali Suraka bin Malik Yang percaya Terhadap adanya Dewa Menyakini bahwa Ini adalah Pertanda buruk Dari Dewa Yang akhirnya Mengurungkan Niatnya Dan kembali Ke Mekah Ditinggal perjalanan Nabi Muhammad SAW Dan rombongan Singgah Di Kuba Sebuah desa kecil Yang terletak Dua mil Di selatan Medina Di sana beliau Membangun sebuah masjid Dan ini adalah Masjid pertama Yang pernah dibuat Pada Jumat pagi Beliau berangkat Ke Kuba Dan tiba Di perkambungan Salib bin Auf Tepat pada waktu Salat Jumat Salatlah beliau Di sana Inilah Salat Jumat pertama Akhirnya Nabi Muhammad SAW Tiba di Medina Pada tanggal 12 Rabu awal Masyarakat Medina Yang telah menantikan Kehadiran beliau Menyambut penuh Sukacita Dan kebahagiaan Oke Terima kasih Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Sampai jumpa